Kepuasan masyarakat terbayar. Rahmat Ambo pelaku investasi bodong dibekuk polisi Gorontalo. Pria yang paling dicari masyarakat Gorontalo itu dibekuk di Riau, Sumatra pada Kamis malam 24 Agustus 2022. Ambo diringkus kepolisian Riau kurang dari 24 jam setelah masuk daftar pencarian orang atau DPO Polda Gorontalo. Hari ini, Senin 29 Agustus 2022, Rahmat Ambo dipulangkan ke Gorontalo. Ia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kepolisian Gorontalo maraton memeriksa dirinya. Dalam keadaan tangan terikat, ia digiring ke ruang kriminal umum Polda Gorontalo. AKP Darwin Pakaya, kasubdit satu kriminal umum menjelaskan Ambo diringkus setelah mengabaikan dua kali panggilan pemeriksaan. Rahmat Ambo tersangka melakukan tindak pidana penipuan penggelapan dana yang dilakukan kepada masyarakat. Sejumlah bukti yang menguatkan sangkaan itu telah terpenuhi. Hal ini menyebabkan pihaknya secara sah menetapkan Rahmat Ambo sebagai tersangka. Sebetulnya tidak cuma masyarakat yang dirugikan. Perusahaan bernama International Business Future atau IBF merasa dirugikan Rahmat Ambo. Mula Ambo membuat nama IBF tercoreng di mata masyarakat. Sebab ia mengumpulkan dana menggunakan nama IBF-RA. Meski secara keanggotaan Rahmat Ambo terdaftar di IBF, namun ia diduga menyalahgunakan keanggotaannya dan kewenangannya. Laporan pencemaran nama baik IBF oleh Rahmat Ambo dilayangkan ke Polda Gorontalo. Jadi, istirahat Rahmat Ambo ini sebelumnya setelah kita lakukan penyelidikan terhadap perkara-perkara kita telah tetapkan tersangka dan karena sudah dua kali kita lakukan pemanjilan tidak menghadiri pemeriksaan tanpa memberikan alasan yang jelas sehingga kemudian pada tanggal 20 Agustus, 24 Agustus kita terbitkan tentang pencarian orang. Kami tinggal menunggu ke kehadiran kuasa akum untuk melakukan pemeriksaan karena itu merupakan hak beliau. Kami bawa dari sana untuk dihadapkan kepada penyidik untuk segera dilakukan pemeriksaan terhadap perkara yang disana akan terjadi. Kami bawa dari kawasan perutama kami. Kami bawa dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Kami bawa dari kata-kata untuk menunggu kewajahsia, Maapkan kewajah-kata apapah untuk menunggu kekara-kata-kata. Maapkan kekara yang betul-kata ya? Terima kasih.